Ya pemirsa, pasca kebakaran di SPWU milik Morodi di Desa Kotolebu, Kecamatan Pondok Tinggi, kini Polres Kerinci mulai melakukan penyelidikan dugaan penyebab terjadinya kebakaran untuk memudahkan penyelidikan di sekitar lokasi kebakaran diberi garis polisi. Kapolres Kerinci AKBP Dwi Mulyanto mengatakan, dari informasi sementara yang ia terima, penyebab kebakaran ketika adanya kegiatan bongkar BBM dari mobil Pertamina ke SPWU itu. Pada saat pembongkaran keran BBM itu diduga lepas, sehingga BBM jenis Pertalai tumpah dan menyebar kemana-mana. Belum diketahui asal mula timbulnya api dan tiba-tiba terjadi kebakaran di SPWU tersebut. Kapolres Kerinci belum bisa memastikan dugaan penyebab kebakaran, apakah disengaja dibakar atau hal lainnya. Mengingat polisi saat ini sedang melakukan penyelidikan. Dikatakan Kapolres Kerinci ada empat orang yang menjadi korban dalam kebakaran. Korban terdiri dari dua orang anak-anak, seorang ibu dan satu orang pria dewasa. Anak-anak tersebut mengalami luka bakar sekira 20% dan satu orang lainnya terbakar sekitar 70%. Sementara di lokasi kejadian petugas Damkar, sungai penuh melakukan pembersihan bekas tumpahan minyak. Baik dengan cara disedot maupun disiram dengan air sabun. Kalau disengaja kita belum tahu ya, nanti masih dalam penyelidikan, nanti akan diselidikin lagi. SPWU itu Pak merupakan pemilik salah satu politikus dari partai ini? Ya, pemilik. Kalau korban yang tadi malam saya lihat ada laki-laki saat berhubungan anak-anak, empat ya, empat anak-anak satu, ibu-ibu satu, kemudian ada orang dewasa. Ada yang sampai 70-60% itu, yang lain-lain 20%. Fenri, Cek TV melaporkan